Petugas haji siap menyambut kedatangan jemaah gelombang pertama di Madinah. Ratusan penginapan yang nantinya akan digunakan jemaah lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Petugas haji daerah kerja Madinah sudah meninggalkan Mekah melalui jalur darat ratusan petugas bergegas menuju Madinah. Besok jemaah gelombang pertama dijadwalkan tiba di Madinah siang hari waktu Arab Saudi. Ya pengirsa sebanyak 325 petugas haji telah tiba di Tanah Suci dan petugas yang semula tiba di Mekah saat ini sudah mulai bergerak ke Madinah. Saat ini saya berada di kawasan Albiar sekitar 3 jam dari kota Mekah dan nantinya saat tiba di Madinah ratusan petugas haji akan menempati posnya masing-masing. Dan diperkirakan jemaah gelombang pertama akan tiba di Madinah pada 4 Juni mendatang. Petugas yang akan melayani jemaah di kota Madinah disebar ke berbagai sektor di sekitar Masjid Nabawi. Mulai dari bertugas di area sekitar masjid hingga penginapan. Sebagian besar penginapan di sekitar Masjid Nabawi telah siap huni dan melayani jemaah. Satu kamar bisa menampung hingga empat jemaah dengan pendingin ruangan dan kamar mandi. Jarak dari penginapan ke Masjid Nabawi jika berjalan kaki bisa memakan waktu 20 menit. Datang sebelumnya sebanyak 126 hotel kontrol jemaah. Berarti pertama kali akan di sekor pertama dulu ya Pak? Sekor satu dulu ya? Sesuai konfigurasi, nanti bisa setornya menyesuaikan. Jarak terdekat hotel dari Masjid Nabawi jika Pak? Kalau hotel kan semuanya di wilayah Margaziah. Margaziah itu standarnya sama. Paling jauh adalah 500 meter. Berarti mereka diringrut di Margaziah, gak ada yang di luar Margaziah. Suhu di Malina saat pagi hari mencapai 32 derajat, sedangkan pada malam harinya mencapai 40 derajat. Jemaah diimbau dapat beradaptasi dengan perbedaan suhu dan menjaga kondisi fisik agar tetap prima selama beribadah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!